The following is a list of the participating teams in the Korean campaign on 2021 in their stadium. Asnawi bininta tidak perlu gabung TC Timnas Indonesia. Ini penyebabnya kenapa pemain sayap Unsung Greeners itu tidak perlu gabung di TC Timnas. Namun sebelum kita lanjutkan ada baiknya subscribe channelnya dulu agar kami tetap semangat menyampaikan info-info tentang sepak bola dalam dan luar negeri. Lanjut. Unsung Greeners dilaporkan ingin melobi langsung pelatih Timnas Indonesia Sintayong soal Asnawi Mangku Alam. Tim Liga Korea itu berharap Asnawi tak usah gabung training KAM Timnas Indonesia lantaran pemain sayap mereka tersebut tengah cedera hamstring. Asnawi memang menjadi salah satu pemain yang dipanggil Timnas Senior Indonesia untuk TC di Jakarta. TC Timnas Senior Indonesia sudah berlangsung sejak 1 Mei lalu. Adapun kubu ansan sebelumnya bersedia melepas Asnawi ke Timnas Indonesia pada 18 Mei mendatang, namun klub Korea Selatan itu kini berubah pikiran. Asnawi sendiri mengalami cedera hamstring di laga lanjutan killage to usian ini ketika ansan melawan Seoul London pada 2 Mei lalu. Pada laga itu pemain berusia 21 tahun tersebut ditarik keluar pada menit ke-57. Dijadwalkan Asnawi sebenarnya akan meninggalkan Korea Selatan pada 18 Mei. Tapi dengan mempertimbangkan cederanya, Asnawi sepertinya tak akan masuk sekuat Timnas Indonesia. Kami berharap begitu, kata salah seorang official club ansan greeners yang tak disebutkan namanya. Dikutip dari media Korea Selatan, Jungku pada hari Kamis 6 Mei 2021. Makanya kami mau berbicara dengan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong soal ini. Kami akan bicara langsung dengan Sinteyong. Gabunya Asnawi ke Timnas Indonesia memang akan cukup merugikan klub. Diperkirakan, mantan pemain PSM Makassar itu bisa absen membela bersama ansan greeners satu bulan lebih. Asnawi paling cepat kembali ke ansan pada 12 Juni mendatang. Itu belum termasuk menjalani karantina mandiri selama dua pekan sesuai aturan pemerintah Korea di masa pandemi COVID-19 ini. Padahal, Timnas Indonesia sedang disiapkan untuk menghadapi tiga laga sisa di ajang kualifikasi Piala Dunia 2002 Jona Asia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!